Selamat datang di channel Nasib dan Hoki, semoga hari ini membawa keselamatan dan kelimpahan rezeki bagi anda, amin. Assalamualaikum, salam sejahtera, om swastiastu, rahayu, rahayu, rahayu. Pada kesempatan kali ini, Nasib dan Hoki akan membahas mengenai beberapa jenis burung perkutut pembawa sial yang bisa membawa nasib buruk bagi pemiliknya. Bagi beberapa orang yang paham, memiliki burung perkutut sama halnya dengan memiliki benda pusaka. Hal itu karena burung perkutut memiliki karakter yang mirip dengan benda pusaka, yaitu jika energinya selaras, maka akan bisa mendatangkan kebaikan. Namun jika tidak, maka yang terjadi adalah sebaliknya. Jika burung perkutut yang panjenengan pelihara memiliki energi yang buruk, maka hanya dalam hitungan hari setelah burung tersebut berada di dalam rumah, panjenengan akan langsung bisa merasakan warbawa negatifnya. Seperti hari-hari yang selalu apes, mulai timbulnya pertengkaran, hingga anggota keluarga yang mulai jatuh sakit satu demi satu. Agar panjenengan terhindar dari hal yang demikian, berikut ini akan diulas mengenai beberapa jenis burung perkutut pembawa sial yang bisa membawa nasib buruk, di mana pada urutan pertama adalah perkutut bromo kokop atau bromo kukup. Semua jenis burung perkutut yang memiliki katurangan bromo, memiliki ciri khas pada warna bulunya yang seolah-olah berwarna merah ketika tertimpa sinar matahari. Warna kemerahan inilah yang kemudian dijadikan sebagai acuan katurangan bromo atau disebut juga dengan api. Oleh sebab itu, perkutut katurangan bromo ini tidak baik dipelihara di dalam rumah karena memancarkan hawa yang panas. Sedangkan perkutut bromo kokop atau bromo kukup, selain memiliki bulu yang berwarna kemerahan, juga memiliki ciri khas pada bagian belakang tubuhnya yang terdapat banyak bulu berwarna putih seperti motif sisik ikan, motif yang demikian dipercaya melambangkan banyaknya rintangan yang akan dihadapi oleh pemiliknya dalam mencari rezeki. Perkutut bromo kokop hanya baik jika panjenengan tempatkan di suatu bangunan selain rumah tempat tinggal yang memiliki peluang besar untuk terjadinya musibah kebakaran, seperti gudang kertas, pabrik kembang api, dan lain-lain, perkutut dengan katurangan ini konon akan mampu meredam hal tersebut. Burung perkutut pembawa sial yang bisa membawa nasib buruk urutan yang kedua adalah burung perkutut bromo labuh geni. Burung perkutut bromo labuh geni juga memiliki warna bulu yang kemerahan, namun warnanya lebih cenderung menyerupai warna coklat kemerahan pada bulu seekor kuda, dan warna ini juga lah tidak merata pada sekujur tubuhnya. Jika energi panjenengan kalah dengan energi burung perkutut labuh geni, maka akibatnya akan buruk bagi kehidupan pribadi, yaitu panjenengan akan sering menemui kesulitan dalam mencari nafkah, yang kemudian akan berkembang menjadi banyaknya pertengkaran. Hal tersebut jika dibiarkan, akan membuat keluarga menjadi tidak harmonis. Burung perkutut bromo labuh geni, hanya akan cocok dipelihara oleh orang yang kalem dan sabar. Di tangan orang yang tepat, energi atau tua dari burung ini akan mampu meningkatkan semangat dan optimisme dari pemiliknya dalam mencari nafkah dan penghidupan. Burung perkutut pembawa sial yang bisa membawa nasib buruk urutan yang ketiga, adalah burung perkutut bromo suku. Perkutut bromo suku memiliki ciri yang sangat mirip dengan perkutut bromo labuh geni, namun bedanya warna perkutut bromo suku ini lebih merah, dan warna merah yang dominan tersebut diakini merupakan unsur api yang sangat kuat. Bahkan, banyak orang yang meyakini bahwa perkutut bromo suku diikuti jin yang kita kenal dengan nama Banaspati. Jika panjenengan memelihara perkutut bromo suku ini, maka selain akan berakibat buruk pada kerezekian, energi panasnya juga akan memakan energi kehidupan panjenengan. Akibatnya jika bukan panjenengan yang jatuh sakit, mungkin bisa anggota keluarga lain yang memiliki energi paling lemah. Burung perkutut pembawa sial yang bisa membawa nasib buruk urutan keempat, adalah burung perkutut buntel mait. Ciri utama perkutut buntel mait, yaitu memiliki satu helai bulu putih pada bulu utama atau bulu primer di bagian sayap, dan bulu putih tersebut bisa terdapat di sayap bagian kanan ataupun kiri. Katu ranggan buntel mait, sangat terkenal dengan sifatnya yang pemilih, sehingga jika panjenengan bukan merupakan orang yang dipilih langsung oleh burung tersebut, maka burung perkutut ini akan membawa malapetaka yang dasyat, bahkan konon akan berujung pada kematian. Perkutut yang satu ini, sangat cocok jika dipelihara oleh panjenengan yang memiliki keberanian dan keyakinan yang kuat, terutama bagi yang sudah sepuh ataupun yang kehidupannya selalu bersinggungan dengan hal-hal yang berbau spiritual. Burung perkutut pembawa sial yang bisa membawa nasib buruk urutan kelima, adalah burung perkutut durgongwu. Perkutut durgongwu, adalah perkutut yang memiliki kebiasaan berbunyi atau manggung pada jam-jam tertentu di tengah malam, dan dengan catatan bahwa di tempat burung tersebut manggung tidak ada cahaya lampu yang sedang menyala, jadi burung tersebut akan bunyi di tengah malam di tempat yang gelap. Menurut ilmu titen leluhur Jawa, burung perkutut yang berbunyi pada waktu tengah malam sangat identik dengan pertanda buruk, misalnya saja akan ada bencana alam, gagal panen, wabah penyakit, dan lain sebagainya. Oleh sebab itu burung perkutut seperti durgongwu ini banyak dihindari oleh para penggemar burung. Burung perkutut pembawa sial yang bisa membawa nasib buruk urutan ke-6, adalah burung perkutut durgongerik. Burung perkutut katurangan durgongerik hampir mirip dengan durgongwu, namun bedanya perkutut durgongerik ini akan selalu berbunyi, entah itu pada waktu pagi, siang, ataupun malam hari. Namun ketika dibawa di tempat yang gelap, biasanya akan berhenti manggung. Perkutut yang selalu berbunyi dengan tidak mengenal waktu, konon justru akan membuat pemilik atau anggota keluarga lain yang ikut mendengarnya akan menjadi stres, mereka tidak akan bisa beristirahat dengan tenang sehingga otomatis akan menurunkan produktivitasnya. Burung perkutut pembawa sial yang bisa membawa nasib buruk urutan ke-7, adalah burung perkutut kelabang kapipit. Jika panjenengan memiliki burung perkutut yang ternyata memiliki bulu putih di bagian dalam kedua sayapnya seperti pada gambar tadi, maka sangat mungkin burung tersebut adalah perkutut dengan katurangan kelabang kapipit. Perkutut kelabang kapipit selain memiliki energi buruk yang akan mengundang kesialan dalam hal mencari rezeki, juga akan membawa dampak negatif dalam hubungan rumah tangga, khususnya bagi panjenengan yang sudah menikah. Tanda putih yang tersembunyi di bagian dalam sayap burung tersebut, dipercaya sebagai lambang ketidakjujuran dalam menjalani rumah tangga, pasangan ini akan saling menyembunyikan sesuatu sehingga bisa mengakibatkan perceraian. Burung perkutut pembawa sial dan nasib buruk urutan yang kedelapan, adalah burung perkutut katurangan lemburawan. Burung perkutut yang satu ini memiliki ciri yang unik pada bagian bulunya, di mana bulu pada sekujur tubuhnya terlihat seperti acak-acakan, kasar, dan tidak rapi, meskipun panjenengan mencoba memotongnya agar terlihat bagus, namun ketika tumbuh, akan kembali seperti sedia kala. Perkutut lemburawan, bisa membawa energi negatif yang berupa ketidak teraturan dalam kehidupan, seperti rezeki yang kadang ada kadang tidak, atau kesehatan yang naik turun. Bahkan konon tua dari perkutut ini, akan membuat hidup pemiliknya semakin amburadul dan tidak menentu. Burung perkutut pembawa sial dan nasib buruk urutan yang kesembilan, adalah burung perkutut katurangan Wisnutinundung. Ciri dari perkutut Wisnutinundung, bisa panjenengan lihat dari warna bulunya, ada seperti warna corak hitam namun tidak merata, dan konon, corak dari bulu inilah yang dianggap menyimbolkan suatu kenegatifan. Corak kehitaman yang tidak merata pada perkutut Wisnutinundung, dianggap sebagai hambatan dan rintangan yang akan banyak panjenengan temui jika memeliharanya. Bahkan aura negatifnya juga dipercaya akan membuat mimpi dan cita-cita menjadi sangat sulit untuk diwujudkan. Demikianlah ulasan yang bisa kami sampaikan tentang sembilan burung perkutut pembawa sial dan nasib buruk. Semoga dengan melihat video ini, panjenengan akan semakin paham dan bertambah wawasannya. Dan seperti biasa, admin doakan panjenengan beserta seluruh keluarga agar senantiasa terlindung dan terhindar dari berbagai kesialan hidup serta nasib buruk. Amin. Terima kasih telah menonton!